Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa kota Palembang dinobatkan sebagai kota sport tourism city pertama dan satu-satunya di Indonesia. Prestasi ini diraih setelah keberhasilan kota Palembang dalam mencetak atlet muda berbakat dan sukses menjadi tuan rumah pada beberapa pekan olahraga tingkat nasional. Selain pariwisata, kota Palembang dikenal juga sebagai kota olahraga, di mana kelengkapan venue olahraga sekaligus banyaknya atlet muda berbakat yang berkipra di Indonesia. Maka tak heran kota Palembang pun resmi dinobatkan sebagai sport tourism city of Indonesia. Di tahun 2023 ada sebanyak 75 event olahraga yang akan digelar di kota tertua di Indonesia ini yang terangkum pada kalender olahraga kota Palembang. Semakin banyaknya event bertarap nasional maupun internasional akan menjadi medan magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kota Palembang yang berimbas peningkatan pendapatan asli daerah kota Palembang. Kenapa demikian ya? Berarti kita bisa dipromosikan. Kita mari kota Palembang ini menjadi kota yang bisa mempromosikan bahwa dengan event-event olahraga dan wisata semuanya, ini akan menjadikan orang-orang menjadi pilihan. Yang memilih bahwa kota Palembang ini bisa dijadikan pilihan wisata. Sehingga nantinya orang yang tadinya mereka sudah mengagendakan untuk berlibur, ini kaitan ke pariwisata jelaskan. Karena Palembang sudah dinobatkan atau ditetapkan sebagai sport tourism city in Indonesia. Tidak ada kota lain di Indonesia yang ditetapkan selain kota Palembang. Event-event olahraga yang akan digelar bernilai pariwisata. Suksesnya acara akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, ANews, melaporkan.